Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki daya pika tersendiri. Banyak destinasi wisata yang patut disinggahi wisatawan. Bandung juga kaya dengan kuliner, fashion, pesona alam, hingga wisata sejarah. Segudang sejarah terkait perjalanan Indonesia tersimpan rapi di ibu kota provinsi Jawa Barat tersebut. Jejak-jejak sejarah dapat dengan mudah dijumpai di kota Bandung. Salah satunya dengan melihat bangunan-bangunan berarsitektur kolonial yang bertengger di jantung kota Bandung. Jika menggali lebih dalam, Bandung memiliki banyak kisah dalam perjalanan dan perkembangan kemerdekaan di Indonesia. Salah satunya tempat ikonik satu ini. Ya, tempat itu adalah Braga. Braga merupakan jalan protokoler ikonik yang menjadi maskot dan objek wisata utama kota Bandung, serta menyimpan banyak cerita. Etalase kota Bandung masa kini ini di masa lalu pernah menjadi pusat kehidupan sosial ekonomi masyarakat kolonial Belanda. Namun uniknya, Braga saat ini telah menjadi tempat yang sangat istimewa dan modern sebagai tongkrongan wisatawan maupun warga lokal. Kawasan Braga saat ini telah menjadi salah satu objek wisata yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Terbukti, bangunan serta suasana Braga tidak berbeda dengan suasana kota yang ada di Eropa, yaitu Belanda. Tentunya ini menjadi daya tarik para wisatawan. Mereka pun berharap kota Bandung akan selalu dikenang sebagai kota yang memiliki nilai dan sejarah penting dalam perkembangan kemerdekaan Indonesia. Tentunya mereka pun menginginkan nilai sejarah dari kota Bandung ini akan selalu dilestarikan. Melihat potensi tersebut, Ketua PCLDI Astana Ainyar, Rustianto menegaskan bahwa Braga ini sudah lama menjadi destinasi favorit para wisatawan. Karena nilai sejarahnya serta memiliki kawasan dan bentuk bangunan yang menyerupai bangunan Belanda atau Eropa. Dia berharap wisatawan yang datang ke Bandung bisa lebih banyak dan tidak risau untuk mencari tempat ibadah saat mereka datang ke Bandung. Kebetulan di Bandung itu sebagai destinasi wisata yang bagus, sehingga banyak sekali tamu-tamu dari luar Bandung berkatan ke sini. Dari situ kami sebagai warga LDI, sebagai pengurus DKM masjid LDI, menyiapkan fasilitas-fasilitas masjid seperti air juga sudah bagus, kamar mandi bagus, semua tempatnya sudah alhamdulillah sudah bagus. Silakan kami welcome terbuka bagi siapa saja yang ingin mampir ke tempat kami. Silakan. LDI Panjunan berharap hal ini membantu pemerintah untuk merangkul para wisatawan dari sudut pandang humanis dan religius. Di sela-sela kegiatan wisata, LDI berharap wisatawan dapat menjalankan sholat lima waktu dan tetap berahlakul karima. Seperti menjaga kebersihan, sopan santun dengan warga lokal, meskipun dalam bepergian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton.